Prof, nomor kali kalau ada orang yang berpikir bahwa dia punya musuh dan musuh itu selain dirinya maka dia sangat-sangat bodoh tidak tahu paling bahaya adalah hakekat dalam hidup adalah dirinya sendiri orang sampai dipatahkan, orang sampai sasarannya tepat, yang musuhnya tapi nak bunuh diri kan langsung gampang dipatahkan orang bunuh diri kue tidak bahagia karena dihujat orang itu nunggu sekian kasus, baru dihujat orang nah dihujat orang lagi susah, orang lagi maki-maki sebelum orang lain menghujat anda, hakekat anda sudah orang yang menderita karena anda sering menghujat diri sendiri kusti, kusti, melarat ke orang-orang berbat, dikucu wani, tonggora senengah itu kan berarti anda menghujat diri sendiri jadi yang paling menyengsarakan kita itu siapa? ya diri kita ngerti nak melarat, ngerti beli mobil, ngerti ngerti ke pena ya malah tersiksa waktu kalian pun ngeraisa terbang, ngerti ke Mugah Maharas malah tersiksa, ngeraisa terbang, ya merti ini Alhamdulillah pasti ngeraisa terbang dan malah kelayak pertemuan di bumi malah ke pena malah ke pena kan ini penting jadi semua kesengsaraan kita ini karena kita berpikir menuruti nafsu andaikan kita tidak berpikir menuruti nafsu maka kita tidak pernah sengsara saya sampai menurutkan ketukaran di orang tangga yang merasakan saya saya menuruti dari hati Allah Alhamdulillah pasti dirasakan diri sendiri karena saya tidak saya berpikir sejap mengamuk jari jantung tidak bisa disupport saya marah mati sampai lagi terus berpikir menuruti teman-teman pimpinnya tidak berbeda, itu berbeda dari kendaraan yang berbeda, saya tidak berbeda dari kendaraan yang berbeda, misalnya saya meraih saya, saya meraih saya yang berdampar dengan sujud. Tangan saya, seperti tangannya, pas saya berdampar dengan sujud, saya tidak tekan dengan sujud, saya pergi ke sujud. Saya berdampar dengan sujud. Termasuk sifat yang buruk sekalipun, misalnya anda dua perji kesti barokai kalau dimak buju kalau ada turunan turunan pulau mesti kepingin jujot dan itu nabi biasa membicarakan gitu nabi buatan tiang jujot tiang solo nabi yang mengkah jadi yang kerekat ya nabi biasa bahkan dalam perji anda alat kelamin anda juga ada sotakom sama sahabat dia tanya bagaimana mungkin ayat tiahad bagaimana mungkin urusan seks dapat paha kata nabi karena kamu kalau salah sempat juga dapat maksias maka sekali orang bersenggama dengan istrinya kok niat nikal nozino dan niat ngelahir noumati rasulillah maka dapat pahala artinya semua yang ada diri kita itu adalah alat ibadah kelima riba wang gelok wang halim kodokaro ibadah sekian tahun semua ini sarana kita maka kamu jangan pernah tidak sayang sama diri kamu jadi lama-lama naksuka mati yatuka farfuk bila kamu harus sayang karena semua yang ada di kita adalah alat kendaraan kita menunjuk ilah wawai subhanahu aku tidak sayang sama diri kamu aku ditegir orang anak iqayi orang putunya kaji nabi malah enak anak iqayi tak bisa berat putunya nabi tak bisa berat apa yang berat apa yang berat berat maka tidak berat malah enak malah enak malah enak karena hormat saya di tegir misalnya anak iblik jika anak unggrah sholat tapi sholat malah unik kue toh wong anak unggrah sholat udah jadi sholat ya mulia dikne mulia mau nasab ngapik-ngapik mau tapi unik kue itu kan yang penting pokoknya apapun yang terjadi itu sayang Hai eleng eleng emak kalemulah enak suka mati Yatuza nematika mana kendaraan nafsu mati Farku kuk, awamiku kendaraan wilauq khond, malanya uangisah misalnya keeling rahin ikirai singgulah damel suruh tangan singgulah damel suruh singgulah damel suruh damel sulah kau Lampak kau bagaimana kau kekalau bahkan sekarang, partjik sekalipun itu tidak ada yang berdiri di Rasulullah SAW di dalam hal ini, mereka tidak akan berkata pada anak-anak dan orang yang tidak akan berkata anak-anak, anak-anak, anak-anak itu sangat berbangga dengan umat kohar Mohon, bukan jaman akhir, ada yang terijak-terijak satu... ...dan kebanyakan di dalam beberapa hal waktu itu... ...kupunya berbanyakan bahwa berasal di perihak... ...terima kasih tidak menjadi kebahagiaan... ...seperti yang akan memadu dengan nasional... ...yang akan melibatkan kebanyakan... ...yang akan repot...